Saya mau kalau urusan tempur, ampun. Masa kamu sendiri? Mudah-mudahan Bang Murad mau bantu. Itu pasti. Kang Murad mau salam olahraga lagi? Buat kita aja. Halo. Kang Darma sudah ke terminal. Ketemu sama Bos Bubun? Belum. Tapi kita sudah bisa siap-siap kembali ke terminal. Kita masih mau ngelawan Bos Bubun? Kita nggak perlu lagi ngelawan Bos Bubun. Dia sebentar lagi tamat riwayatnya. Halo, Bos. Iya, Bang. Apa kabar? Baik. Bos tadi apa kabar? Kurang baik. Kenapa kurang baik? Kang Darman muncul di terminal. Takut? Sejujurnya... Ya. Saya cuma pernah dengar namanya. Sebat apa dia? Setahu saya yang pernah ngalahin Kang Darman cuma bekas anak buah Kang Mus. Itu pun main keroyokan. 8 lawan 3. Setahu saya Kang Mus sama sebagian besar anak buahnya sudah lama nggak di jalanan lagi. Mereka pernah kembali. Tapi peristiwanya sudah lama. Saya sempat dengar sedikit. Kejadiannya seperti apa? Waktu adik ipar Kang Gobang, senior saya yang dulu pernah pegang terminal dihabisi Kang Darman. Kang Gobang sama yang lain turun. Terus? Peristiwanya ditangani polisi. Kang Darman pernah masuk kurungan. Kurang dari satu tahun karena pasal yang menjeratnya pembunuhan tidak berencana. Enggak sengaja. Waktu itu Kang Darman mengejar adik ipar Kang Gobang. Pelaku penggelapan mobil. Waktu ditangkap, adik ipar Kang Gobang melakukan perlawanan. Tapi akhirnya tewas. Terus? Kang Darman hanya orang suruhan. Orang yang nyuruh dia dik-dik. Bekas anak buah Kang Mus juga. Orang yang sebetulnya dapat job buat nyari adik ipar Kang Gobang. Tapi dik-dik gak berhasil. Terus dia minta bantuan Darman? Ya. Terus? Kang Gobang balas dendam. Dik-dik dihabisin. Kang Gobang ditangkap polisi. Dia kena jerat pasal pembunuhan berencana. Tuntutannya maksimal 20 tahun. Tapi setahu saya ponisnya cuma 5 tahun. Apa yang sekarang dos harapkan dari saya? Saya perlu pelindungan dari ancaman Kang Darman. Orang-orang suruhan saya sudah menghabisi anak buah Darman. Tapi ancaman Kang Darman masih ada. Bang, beli kue cubitnya 10. Ya. Halo. A? Ya. Kembali ke terminal? Ya. Saya sudah nemuin bubun. Bilang supaya jangan nyentuh kamu. Jaminannya kamu gak akan ganggu dia lagi. Saya gak akan ganggu bubun. Soalnya nanti yang pegang terminal Kang Darman. Terima kasih. Sama-sama. Waktu bikin teror ke anak buah A. Supaya A pergi dari terminal. Bubun minta bantuan Kang Darman. Bubun janji mau ngasih bagian dari terminal ke Kang Darman rutin setiap bulan. Tapi habis itu Bubun ikar janji. Terus, Darman mau ngambil alih terminal? Ya. Terus, Darman mau narik Tony? Ya Kang Darman mau narik Tony sama yang lain. Yang tersingkir dari terminal gara-gara ulah Bubun. Masuk. Ijin duduk? Iya. Ada apa? Salah satu orang kita, anak buah Agus diserang orang gak dikenal. Tulang rusuknya patah. Sudah dibawa ke rumah sakit. Diserang orang gak dikenal. Iya Bang. Cari pelakunya. Habisin. Dari mana dulu baru datang saya sendirian. Habis jalan-jalan sama Ajun. Ajun udah sembuh? Sebetulnya belum. Tapi jalan-jalannya kan bukan jalan-jalan beneran. Tapi naik motor. Jalan-jalan kemana? Nyari orang yang ngeroyok dia. Dapet satu, udah saya hajar. Gimana kondisinya? Baru ditangani dokter? Di mana? Di tempat orang yang dulu saya hajar biasa kumpul. Orang yang ngeroyok Ajun. Dua kali datang. Orangnya beda. Tapi saya yakin. Mereka dari kelompok yang sama. Anak buahnya Bang Edi. Saya sedang butuh banyak uang untuk mendanai kegiatan politik saya. Dan kita baru saja mau ekspansi. Tapi malah ada masalah. Kamu yang harus selesaikan. Kalau kamu gak bisa. Kamu yang habis. Saya tahu dia dari tukang soto langganan saya. Belum melihat orangnya. Dia yang pegang jalanan. Seperti Mamang-Mamang kita dulu. Mang Murad sama Mang Pipit. Terima kasih buat supply amunisinya. Iya, sama-sama. Hati-hati di jalan. Siap. Ujang belum datang. Enggak kelihatan motornya. Belum. Kopi? Oke. Sukanta. Iya. Kopinya lima. Di plastik. Kopi apa? Kopi hitam. Dan strong. Kemarin saya ke pasar. Berapa hari yang lewat. Keponakan-keponakan saya dikroyok orang. Dikroyok siapa? Mungkin tukang parkir pasar. Kan udah kita hajar habis. Mungkin temannya. Selain dia, masih ada dua orang lagi. Berarti mereka banyak. Iya. Saya mah kalau urusan tempur, ampun. Masa kamu sendiri? Mudah-mudahan Mang Murad mau bantu. Itu pasti. Kang Murad mau salam olahraga lagi? Buat kita aja. Teman-teman yang jadi saudara. Saya berani bertaruh nyawa. Apalagi ini buat si Taslim. Keponakan saya sendiri. Masih satu darah. Saya siap tempur. Siapa yang mau kita serang? Kita. Kamu mau ikut? Kita dulu saudara. Sekarang masih saudara. Boleh sama Kang Mus. Kang Mus, jangan sampai tahu. Kalau Kang Mus tahu, nanti saya yang disalahin. Kan tadi udah saya bilang. Kang Mus, jangan sampai tahu. Kok lama? Warungnya jauh? Diminum kopinya. Masih panas, biarin agak dingin dulu. Jangan ditiup-tiup supaya dingin. Bisa jadi racun. Hujang bilang gitu. Sudah lama gak kelihatan. Iya. Mau ke Mangudung? Iya. Saya ajang markir motornya. Terima kasih. Terus, bencana kita gimana? Kita serang pasar sekarang aja. Tenang. Kita ngopi dulu aja. Eh, Kang Ujang apa kabar? Baik. Kabar Mangudung? Baik juga. Kalau kabar kicibring family tinggal sedikit. Bagus. Besok cecap kesini. Kenapa harus besok? Karena hari ini kita masih harus ngurus memet di UGD. Untung Kang Ujang ngananya-nanya soal si Ajun. Udah beres Kang? Udah. Mau langsung pulang? Enggak. Mau nanya dulu soal teman kamu yang dikeroyok orang? Siapa yang cerita ke Kang Ujang? Kang Darman. Ini Bapak bawain kue cubit. Asik! Kang Darman. Mau ketemu saya? Mau ketemu semua. Main aja. Saya kira ada keperluan. Enggak. Cuma mau main aja. Oh. Bener. Cuma mau main aja. Iya Kang. Cuma mau main aja. Saya permisi dulu. Iya Kang. Hai Mm-NG. Kira milestone langsung. K rapprenhinנass겠지만iman. Kiraiesiya tuj. Pьяenwise yang kaliya tajanmu jerkat. Kira, tujuh, nak ambas kedai danий. Kirasinih keosanmu. Kira biskira-kiraぎ luck. Kira-kan layur, kapอยi ya. Kira saw sang ping selfie tak biskira. Yang bermasalah bukan cuma pasar, terminal juga Karena si bubun bertingkah Bukan cuma itu Sekarang terminal mau diambil alih darman Gimana kondisi kamu sekarang? Lagi belajar jalan Bisnis kita dulu memang bagus Banyak yang mau di sana Iya Saya pamit dulu, Cep Nggak nunggu, Jack Kelamaan